Halo, saya Ayuji Rancit, selamat datang di Maestro Pro Class. Tugas seorang rusher, menerobos pertahanan musuh, contohnya itu seperti orang pertama yang masuk ke daerah musuh, terus yang kedua adalah mengeliminasi musuh, setidaknya satu atau dua orang supaya tim bisa melakukan rushing, dan yang ketiga adalah face-to-face, karena seorang rusher memiliki kelebihan pertarungan jarak dekat, yang diperlukan untuk menjadi seorang rusher, reflect yang bagus, aim yang siap dan bagus, terus pendengaran dan insting yang tajam, habis itu keberanian, dan yang terakhir adalah yakin pada diri sendiri. Cara meningkatkan gameplay rusher, latihan individu dan latihan tim, terus yang kedua mengikuti pertandingan, jam terbunyi tambahin, terus yang ketiga adalah nonton scene kompetitif seperti PMPL ini, dan sehabis itu ada evaluasi, yang baik yang mana, yang salah yang mana, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita tambahin. Yang perlu diperhatikan rusher, yang pertama adalah tahu posisi musuh di mana, contohnya seperti yang satu di atas kenten, yang satu di balik open ball, terus yang kedua, kita harus tahu tiran yang mau kita ras seperti apa, contohnya di kompon atau di open face, seperti itu. Dan yang ketiga, body system, body system itu maksudnya kita bisa mengontrol badan kita dengan baik saat lawan musuh. Dan yang keempat, memperhatikan angle mana yang menjadi ancaman. Terima kasih telah menonton!